Bang Haji Roy lagi pergi nemuin Pak Juna Edi, Cing. Ngapain, Pak Juna Edi? Bang Haji Roy mau nanya kebenarannya soal foto yang beredar, Cing. Astagfirullahaladzim. Malah pada tidur di sini. Bangun, bangun, bangun. Kok malah pada tidur di rumah Anah sih, bukannya pada pulang? Ini tuh udah pagi ya Haji Bos? Ya udah pagi. Aduh, Anah jadi telat nih. Harusnya kan Anah jadi imam sholat subuh berjamaah. Ya udah tuh, imamin sholat di rumah aja ya Haji Bos ya. Kok ngatur Antun? Hei, kalo Anah jadi imam di sini, ya gak ada makmumnya cuma Antun berdua. Pahlanya dikit dong. Oh gitu. Pik. Eh bangun, bangun sholat, sholat. Eh bangun sholat ayo. Pik. Ayo bangun. Pik. Pak Haji Roy. Cing aja pingsan Pak Haji Roy. Mimim? Pik, pik, pik. Bangun, bangun, bangun. Hei, hei, hei. Aduh lo. Jangan rebut makanan gua. Ambal ingin makan gua. Cah, 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 cah. Hei, hei. Aduh ala ye. Meleka tuh. Pake sihat, 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 sihat. Ini gua, Yana. Ya Allah Yan, tadi gua abis ngelawan penjahat. Penjahatnya yang mengambil makanan gua. Makanya, jangan makan muling dipikirin. Sampai ke bawah mimpi kan? Hei. Pik. Tadi ada suara teriak-teriak loh. Siapa yang teriak-teriak? Si Mimin. Hah? Astaghfirullahaladzim. Akannya ada apa ya? Kau tau. Aduh, yuk kita liat. Astaghfirullahaladzim. Lu lagi yang ngapain atuh? Kaki sampai di bawah meja Sagala. Ada-ada aja rumah. Masuk Sagala. Bang Haji Roy. Mami. Bang Haji Roy. Cing haja amai pingsan. Pingsan apa tidur? Mimin juga gak ngerti Bang Haji Roy. Terus tadi udah bangun? Udah. Cing haja amai liat handphonenya. Sepertinya cing haja amai shock. Terus pingsan deh. Dianna. Kamu mau kemana? Mau belanja sayur ya di Bang Udin. Oh. Ya kalo kamu takut diolok-olok sama warga kampung. Soal urusan Maisaro sama ayah. Biar ayah aja yang belanja ya. Gapapa ya. Biarin aja Dianna yang diolok-olok. Asal bukan ayah. Ya udah ya. Dina pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Dianna. Kamu itu anak baik. Ayah bangga sama kamu. Amar huma ibu kamu juga pasti bangga sudah mendidik kamu menjadi gadis yang baik seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Sul, sorry banget nih Sul, pagi ini gue gak bisa bantuin lo di warung bubur, tapi kalo sore gue bisa kok. Kenapa? Lo ada proyek kerjaan lain? Iya Sul, busa lama nyuruh gue nganterin beras ke customer-nya. Yaudah lah gapapa, tapi beneran ya, sore bisa ya? Beneran bisa Sul, gapapa kan Sul? Gapapa? Alhamdulillah, yaudah gue duluan ya, Cing. Ya, bye. Doain ya, Cing? Ya. Yati, bye. Ya. Assalamualaikum. 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 Sul, kamu gak kerepotan kalo abah yang gak bantuin kamu nanti? Ya mau gimana lagi, Cing? Kerepotan sih, tapi yaudahlah. Atau, Cing bantuin kamu deh ya. Tapi, Cing mijit dulu, abis itu baru ke warung kamu ya? Beneran gapapa, Cing. Gapapa. Kasih banyak, Cing udah mau bantuin Samsung. Iya. Makanya Marni, jadi orang jangan terlalu kepo dengan urusan orang. Berita yang belum tentu benar, jangan dibesar-besarin. Alah, Poh Is juga suka kepo. Eh, buktinya kalo saya lagi mau gosip, Tantong Din pun nanya-nanya mulu. Lah, Poh Is kan cuma pengen tau itu benar apa enggaknya. Oh, dengerin tuh, Poh Marni. Mendingan menciptakan lapangan kerja daripada menciptakan gosip yang kagak-kagak. Kagak ada manfaatnya, Poh. Betul itu, Din. Iya, Poh. Udin makan emang selalu betul. Terus, sampe kapan kamu dikeluarin dari grup WA kata PRT? Kata PRT sih, sampe saya kagak ngulangin perbuatan saya lagi, Poh. Lalu minta maaf dah tuh sama Hajemai, sama Pajun juga. Terus, kamu udah lakuin? Belum. Ya ampun, Marni. Giliran gosip aja ya. Ampun deh. Ih. Mami. Iya, sayang. Apa benar? Gosip soal kalo Roy itu adalah anak Pajun Edina dan anak Mami. Enggak benar, sayang. Itu semua fitnah. Tolong, Roy. Kamu dengerin Mami aja ya. Jangan dengerin lokasi perang-perang itu. Ya? Iya, Mami. Bu, saya gak yakin Haji Roy itu anaknya Pajun Edina sama Hajemai Saroh. Masa sih Hajemai begitu? Dia itu udah haji loh. Siapa tau, dulu kan emang gak bener. Terus ketemu Pajun Sobari. Jadi ikut ke bawah. Bener deh. Jadi baik gitu. Oh iya, iya. Benar juga sih, Bu. Kadang masa lalu itu kita gak tau loh, Bu. Samelnya dipisah, Mbak. Aduh. Lama amat sih. Iya, iya. Mana sih buburnya kok belum datang-datang dari tadi? Sul, buburnya mana? Iya, iya, Bu. Sebenar ya. Terima kasih 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 ya. Ya Allah. Si Samtul kasihan banget sendirian. Aduh. Dia pasti kerepotan nih. Kalau begini berarti artinya abai pasti lagi ada job di luar nih. Nah, kasihan gue bantuin aja deh. Pakai kacangan, Bu, ya? Iya, 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 Mas. Sul, lagi rame ya, Sul. Sul, lagi rame. Iya, sorry banget ya. Lagi rame banget nih. Mau gue bantuin aja gak? Ya, gue bantuin aja gak? Boleh, boleh. Ini. Masih tutup ya kiosnya. Laras! Anak, ini? Iya, bentar ya Mbak, bentar. Aduh, Sul. Gimana dong? Ya udah, gapapa, gapapa. Gue harus ngelayanin dulu. Bentar, bentar aja nanti gue bantuin lagi kok. Iya, gapapa. Bentar, bentar, bentar. Ah, Bu. Maaf, Bu. Maaf. Udah siang gini kok belum buka sih kiosnya? Iya. Tadi kebetulan juga saya baru dateng. Terus ngeliat Samsul kerepotan. Niatnya mau bantuin dulu. Tapi ini mau buka kok, Bu. Bentar ya. Udah siang loh Laras. Iya, iya. Maaf ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Neng. Bang Udin, ada ikan tanggiring nggak? Ada, Neng. Enggak sekalian sama sayurnya. Ehm, sayur apa ya? Daun kemangi deh. Diana, kalo bener kamu sama Haji Roy ada hubungan saudara kandung, Pasti kamu seneng banget, Ye. Maaf, Po. Roy bukan saudara kandung saya. Neng, Di. Kan tadi Pak Marni bilang kalo bener, Neng. Neng, ini Neng. Daun kemangi sama ikannya. Jadi berapa, Bang? Jadi 20. Tunggu lu. Mari Ibu, Ibu. Assalamualaikum. Eh Neng, Neng, Neng. Ini kembaliannya. Buat Bang Udin aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Baik banget ya, Neng, Diana. Yang kagak baik mah, Cing mau rombongan ini doang nih. Rombongan Po Marni. Ayo, Cing. Ayo, Cing. Mimin ambilin hasil ya, Cing. Tuh, liat, Cing. Mimin masakin sop kesukaan encing. Encing harus makan ya. Cing. Ayo dong, Cing, makan. Gak selera makan. Jangan gitu dong, Cing. Nanti kalo encing gak makan, sakit. Biarin sakit aja. Astagfirullahaladzim, Cing. Kalo encing sakit, nanti yang ada Mimin repot. Terus, tokonya bisa tutup terus. Encing yang rugi. Bisa-bisa nanti pelanggannya pada pindah ke toko sebelah, Cing. Jangan dong. Nanti encing rugi. Makanya, Cing. Ini udah dua hari loh kita tutup tokonya. Ya udah, encing makan ya. Mimin suapin pelan-pelan ya. Mimin suapin. Mimin suapin. Mimin suapin. Mimin suapin. Mimin encing. Lalu, lo ga di luang. Mimin suapin. Mimin suapin. Haaa. Makin suapin ya, Cing. Emang... Cing harus tetep makan. Bang Haji Roy mau nanya kebenarannya soal foto yang beredar, Cing. Cing, setelah Mimin fikir-fikir, kayaknya omongannya Cing Eti ada benernya, Cing. Cing itu harus klarifikasi ke warga. Jalan sini aja yuk, biar cepat sini. Eh, Sal, Res. Udah mulai masuk ngantor? Iya, Cing. Iya, pok. Saya ajak Ma Uza biar antri Resnya sampe depan jalan. Biar Ma Uza terbiasa ngeliat mamanya pergi kerja. Bagus, harus kayak gitu, Sal. Semangat ya, Res ya. Insya Allah, Cing. Yaudah kalau gitu, Res di jalan dulu ya, Cing. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, pok. Iya, Sal. Jamaisa, roh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ed, kemarin kan kamu nawarin untuk bantu saya tapi saya tolak. Hah? Saya maksa mpok? Sejak kapan saya maksa mpok? Gak pernah ya saya maksa-maksa mpok. Kalau saya maksa mpok, pok udah nurut sama saya. Yaudah, saya liat dulu deh. Kamu buat situ saya tuh kayak apa? Aduh, udah gak usah diliat-liat lah mpok lah. Kenapa sih? Udah ikutin aja saran saya. Situasi lagi kayak begini. Kenapa sih? Buang egonya. Lagi gawat nih situasi tau gak sih mpok? Yaudah, yaudah kayak apa. Mau bantunya gimana caranya? Ya nanti deh saya pikirin sama Samsul gimana caranya. Kok sama Samsul? Ya kan saudara? Gimana sih? Kalau saudara satu sakit, yaudah otomatis semua saudara juga yang lain ngerasain sakitnya mpok. Dan siapa lagi kalau bukan saudara yang ngebelain mpok? Coba siapa? Pikir. Ya kan? Kalau misalkan ya semua keluarga ngebelain mpok, warga juga pasti mikir, Oh Rukun ya keluarganya ya. Adem ayem ya. Baik-baik aja ya. Enak kan didengernya? Iya, iya, iya. Uh, panjang banget ngomongnya. Gimana mpok? Ya udah, tapi bener ya bisa nyelesain masalah. Ya insya Allah ya. Amin. Susah banget dibilangin. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Ya udah.